Untuk mengetahui perkembangan terkini, kami sudah terhubung dengan Dian Firmansyah, jurnalis transmedia yang berada di Subang, Jawa Barat. Dian, selamat malam. Tadi Anda mengatakan bahwa saat ini proses evakuasi masih berlangsung dan sudah ada progres. Bagaimana kondisinya saat ini? Selamat malam. Saat ini Bapak Kapolda Jawa Barat beserta Kapolres sudah tiba di lokasi kejadian untuk melakukan atau memantau secara langsung kondisi dan situasi pasca kesilakan yang menewaskan sejumlah korban dan melibatkan sejumlah kendaraan. Terlihat Kapolda Jawa Barat masih terus melakukan perbincangan atau mendapatkan informasi dari Kapolres maupun dari Kasat Lantas Subang terkait kronologis jumlah korban maupun kendaraan apa saja yang terlibat. Terlihat Kapolda tengah mendengarkan pengaparan dari Kapolres dan berharap beliau berkenan untuk memberikan keterangan terkait kronologis jumlah maupun perkembangan saat ini. Baik, Dian, Kapolda sudah berada di lokasi. Apakah sebenarnya sudah ada keterangan resmi dari pihak kepolisian mengenai kecelakaan dan juga mengenai korban? Ya, sampai saat ini pihak kepolisian belum ada memberikan pernyataan secara resmi terkait kronologis jumlah dan perkembangan selanjutnya. Saat ini petugas masih fokus melakukan proses evakuasi bangkai kendaraan. Dan sekitar 10 menit yang lalu, bangkai kendaraan yang sebelumnya terguling berhasil di... berhasil dievakuasi oleh petugas. Dan ini penampakan bangkai bus yang sudah berhasil dievakuasi oleh petugas. Terlihat bagian sebelah kanan hancur, bagian atapnya juga terlihat hancur. Dan saat ini petugas masih melakukan penyisiran apakah ada korban jiwa yang tertinggal di dalam bus ataupun tidak. Dan selain melakukan pencarian atau penyelusuran korban jiwa atau tidak, petugas setengah melakukan evakuasi barang-barang yang dibawa atau yang terdapat di dalam bus ini yang merupakan milik para korban atau para penumpang pariwisata ini. Lihat, petugas harus melakukan penyisiran. Pesat darah, barang-barang tugas, barang-barang masih terdapat di lokasi kejadian. Satu unit bis yang sebelumnya terguling yang terlibat kesalahan sudah berhasil dievakuasi oleh petugas. Petugas dengan melakukan sejumlah syarat. Mulai dari menggeser kendaraan ke arah belakang, kemudian menarik badan kendaraan dari tengah menuju arah ke Subang. Dan sekitar dua unit disiapkan sudah berhasil melakukan evakuasi bankai bus yang sebelumnya terguling. Penampakan bus ini rusak parah, terutama di sebelah kanan yang diduga setelah terguling terseret beberapa meter karena terlihat dari kondisi badan bus tersebut. Sampai sejauh ini belum ada keterangan resmi terkait jumlah, pasti korban yang meninggal, korban yang luka, mupuk korban yang selamat. Namun data sementara yang kami terima adalah sejumlah 10 korban meninggal dunia di TKP atau di lokasi kejadian. 10 itu menurut saksi mata terdapat dua korban meninggal dunia yaitu pemotor atau sepeda motor. Dan sisanya belum dipastikan apakah 8 orang itu merupakan penumpang dari bus yang terlibat kecelakaan. Kecelakaan terjadi melibatkan sejumlah kendaraan roda 2. Satu unit bus bernomor polisi atau kita lihat ini adalah keterangan. Yang ada di dalam bus adalah terlihat perpisahan SMK Lingga Kencana, asal Depok. Yang tujuannya Bandung di tanggal 10 sampai 11 Mei 2024. Dan ini dipastikan bahwa ini adalah rombongan bus para pelajar yang selesai menggelar acara perpisahan di wilayah Bandung pada tanggal 10 dan 11 Mei 2024. Mobil ini berplat nomor AD. AD 7524OG. Berplat nomor kuning yaitu menyatakan bis penumpang dan bukan bis pribadi dan diperintahkan untuk pariwisata. Diketaui. Baik. Ayo yang lain, yang lain. Kek jalan, kek jalan, kek jalan. Kita menyaksikan kembali, kita diarahkan untuk mundur atau menjauh dari Bang Kaegus. Di duga atau dimungkinkan petugas akan mengevakuasi bis secara utuh setelah sebelumnya berhasil mengevakuasi dari terguling dan sekarang sudah berhasil dievakuasi ke posisi yang normal atau semula. Namun posisi masih menutup badan jalan dan mengarah ke bahu jalan. Petugas akan melakukan evakuasi bis menuju bahu jalan agar TKP atau lokasi kejadian steril. Baik, baik, baik. Dian, terima kasih atas laporan Anda. Kita berharap semoga tidak ada tambahan korban jiwa dan juga evakuasi bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih atas laporan lengkap Anda. Dian Firmanciah, jurnalis Transmedia, melaporkan langsung dari Subang, Jawa Barat. Ya, pemirsa baru saja Anda menyaksikan bagaimana proses evakuasi dari bangkai kendaraan. Bus pariwisata yang membawa siswa-siswi serta guru dari SMK Lingga Kencana Depok yang mengalami kecelakaan di Jalan Ciater, Jawa Barat. Di mana saat ini informasi yang kami dapatkan, sudah ada 10 korban jiwa. Namun, untuk informasi lengkap atau rilis dari pihak kepolisian mengenai siapa saja korban jiwa, kemudian juga korban luka berat dan luka ringan, serta korban selamat, belum ada rilis resmi yang kami terima. Dan kecelakaan ini melibatkan satu bus pariwisata dan juga dua kendaraan bermotor. serta saat ini informasi terakhir yang kami dapatkan, para orang tua masih menunggu bagaimana kabar dari anak-anak mereka di SMK Lingga Kencana Depok karena seperti yang tadi sudah disampaikan bahwa belum ada informasi resmi dari pihak kepolisian mengenai jumlah korban. Terima kasih telah menonton!